Kapol Resta Barelang Kombespol Nugroho Trien bersama di Reskrimumpol Da Kepri Kombespol Adi Projikan, turun langsung lakukan pengecekan arena permainan Gelper di Batam, Sabtu, 13 Mei 2023. Kegiatan pengecekan ini dilakukan bersama tim gabungan di Reskrimumpol Da Kepri dan Satreskrim Pol Resta Barelang dengan sasaran pengecekan yakni Starlight, Skylight, Nagoya Game Zone, New Game Zone, Game Zone Center, Piramid Game Zone, Sky 88, Sky Villa Superstar 21. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengecekan terhadap perizinan yang dimiliki setiap pelaku usaha yang telah disetujui perizinannya dan masih berlaku efektif. Kemudian juga dilakukan pengecekan terhadap tempat dan kondisi arena permainan serta memastikan tidak ada praktik perjudian. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya pemberitaan dari media terkait adanya perjudian Gelper dan ini merupakan perintah dari Kapolda Kepri. Kami Pol Resta Barelang bersama di Treskrimumpol Da Kepri melaksanakan pengecekan adanya Gelper dengan unsur perjudian. Sudah dilakukan pengecekan terhadap delapan tempat gelanggang permainan atau arena permainan tersebut, telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh PTSP Provinsi Kepri, kata Kombes Pol Nugroho. Kemudian dicek juga dalam hal penukaran pembelian koin permainan, dengan hasil tidak ada adanya transaksi uang atau menggantikan coin kupon hasil kemenangan pemain keuang oleh kasir atau pengelola semuanya dikasih hadiah berupa boneka DLL, termasuk yang di mal-mal di kota Batam, permainannya seperti di Timezone. Kita juga sudah menghimbau kepada pemilik arena permainan untuk mematuhi jam buka tutupnya dari pukul 10 WIB sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kapol resta barelang bersama di Treskrimum Polda Kepri apabila menemukan adanya unsur perjudian pasti akan kita tindak, tidak akan kita biarkan, pasti akan kita bumi hanguskan perjudian yegi ada di kota Batam. Di Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Adip Rojikan, mengatakan memang saat ini belum ditemukan adanya dugaan perjudian di Gilper tersebut, namun demikian kami dari Reskrimum akan terus melakukan pemantauan dan penyelidikan ketika menemukan kondisi yang terbukti adanya kegiatan perjudian, kami tidak akan segan-segan memproses dan mempidanakan dan mencabut perisinannya. Kami menghimbau kepada para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya harus benar-benar mematuhi aturan, dan ketika ada spesifikasi alat permainan yang memang berpotensi dengan alat judi agar segera diganti dengan yang memang benar-benar permainan bukan sebagai sarana perjudian, tutup di Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Adip Rojikan. Sumber, Humas Pol resta barelang. Terima kasih telah menonton!